Tolong lo tolong, ini apa nih, Ma? Bagaimana sih? Tolong lo tolong, Ma? Ini ya, kelihatan ya. Wih, keren amat, Doi! Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Bali. Oh, enggak, teman-teman. Kita lagi ada di Cinere. Cuman kita lagi mau nge-review satu rumah yang modelnya Bali banget. Yang ngebikin kita kepengen selalu liburan pergi ke rumah. Liburan pergi ke rumah itu apa maksudnya? Pokoknya intinya kita pengen liburan terus di rumah. Kalau teman-teman perhatiin, desainnya ini tuh Bali banget. Dan ini sebenarnya paling cocok buat Indonesia. Karena desain seperti ini enggak akan basi. Kalau teman-teman tahu, bikin desain seperti ini sampai 10 tahun ke depan juga enggak akan ketinggalan zaman. Yuk kita bahas dari atas ya. Kalau teman-teman perhatiin, itu atapnya pakai bitumen. Abis itu, lis pelangnya ini semua udah pakai cornwood, teman-teman. Jadi walaupun kesannya kayu-kayu, tapi enggak perlu lagi khawatir sama yang namanya rayap nih. Karena udah gunain cornwood. Nah kalau teman-teman perhatiin, di kotak sebelah situnya juga tuh, di pinggir dari jendelanya itu udah pakai cornwood juga. Yang gue suka dari developer ini adalah mereka enggak pelit sama bahan. Kalau teman-teman perhatiin ya, ini tuh semuanya pakai batu palimanan. Dan ini tuh muter sampai rumah ke belakang nih. Kalau teman-teman perhatiin di sini, ini juga terus gunain batu palimanan itu. Bahkan di bagian sininya, ini adalah kas dari rumah tropis kan sebenarnya, dimajuin seperti ini. Supaya kalau kita kena hujan tuh enggak terlalu tampias ke dalam. Itu juga tetap dibungkus pakai batu palimanan. Nah teman-teman perhatiin enggak di atas itu? Jadi itu ada batu palimanan juga. Tapi dibentuknya tuh begini, habis itu begitu. Habis itu ke sini, habis itu begini. Nah itu sebenarnya, kalau misalnya ada air, ketika dia itu turun, dia akan reduce sama itu tuh. Jadi enggak ngebikin bagian dari batu palimanan ini terus dialirin sama air. Yang akhirnya berubah jadi lumut. Walaupun sekarang udah simple, tinggal di coating aja juga lumutnya enggak ada. Oke, kalau bagian sininya, ini ada yang unik. Karena ini karak protein ini bentuknya agak seperempat lingkaran nih teman-teman. Dan ini juga enggak pelit bahan karena ini gunain batu candi nih teman-teman. Batu candinya itu bahkan di bagian sininya yang sulit nih satu-satu dipotongin untuk ngebikin setengah lingkaran seperti itu. Dan ini udah cordak dan udah ada skylightnya di sini nih. Menarik ya? Nah ini ada dua muka teman-teman. Jadi di bagian sini tuh ada satu jendela yang besar banget. Sedangkan, eh sorry jendela sih. Di bagian sini ada satu pintu geser yang besar banget. Dan di bagian sininya ada satu pintu masuk utamanya. Jadi tinggal pilih aja kita mau masuk dari mana. Bisa dari depan atau bisa dari samping. Yang gue sukanya, yang gue bilang ini bener-bener ngebikin kita pengen pulang adalah bagian ininya nih. Ini makin lama makin masuk, makin lama makin masuk, makin lama makin masuk. Seperti kita terilusi untuk segera pulang ke rumah. Ya, karena ini bagiannya begini nih. Jadi bener-bener kesannya tuh homie banget. Dan bagian depannya ini udah gunain pintu dari kayu solid. Kalau teman-teman perhatiin, pintu kayu solid itu juga menarik. Karena di sini ada tali air-tali airnya. Dan model si kusen ini juga besar nih teman-teman. Ngebikin pintu utama ini tuh kelihatan megah banget. Tapi tetap homie. Nah teman-teman perhatiin, di jalan utamanya ini. Dari perumahan ini tuh dia milih puffing block. Tapi puffing blocknya tuh bukan puffing block model biasa. Tapi bentuknya kotak-kotak seperti ini. Ngingetin kita kayak ada di jalan-jalan Eropa nih teman-teman. Jadi kotak-kotak seperti ini. Dan itu nyambung terus sampai ke sini nih. Modelnya. Tapi kalau untuk di karpot ini, ini baru keren. Dia gunain batu candi kotak-kotak yang disusun biasa aja sih sebenernya. Dengan nut besar. Seperti ini. Ngebikin si karpot ini aja udah kelihatan mewah. Biasanya kalau karpot-karpot di developer lain, teman-teman tau kan biasanya pakai keramik atau bahkan semen aja. Kalau di developer ini enggak, mereka benar-benar enggak pelit sama bahan. Ini benar-benar dibikin pakai batu alam. Nah, kalau misalnya developer yang lain, kadang-kadang di bagian sebelah sini, ini kan udah enggak kelihatan lagi dari mukanya. Biasanya mereka taruh ini tembok biasa nih. Tapi kalau dia enggak, tetap diterusin batu palimanannya supaya tetap kelihatan manis. Nah, sekarang kita udah di dalam rumahnya, teman-teman. Jadi, begitu masuk, kita langsung ketemu ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga, teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, wall panelnya ini, ini menarik ya. Ini dibuat dari kayu solid yang di finish melamik. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini ada satu, kalau zaman dulu kita sebutnya kaso nih, teman-teman. Jadi ada satu kaso, kaso, kaso begini. Bukan kaso doi, kalau kaso besar. Reng. Cuman ini bukan reng yang dipakai buat bangunan. Ini adalah reng yang digunain untuk furniture. Jadi udah yang bagus, kalau teman-teman perhatiin. Ini semua vertikal ke atas. Fungsinya apa? Supaya ruang keluarga ini kelihatan lebih tinggi lagi nih. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini, plafonnya itu menarik ya. Di bagian ruang keluarga ini, itu ada drop ceilingnya. Jadi ada permainan turun ceilingnya seperti ini. Dan di bagian luarnya ini, muterin begitu, ditaruh LED supaya ada ambience warna kuning di sini. Bisa dibilang rumah ini menarik banget dari segi lightingnya, teman-teman. Jadi sebagai ambience, di sini ada LED yang muter. Di bagian sini dikasih downlight outbow, yang modelnya kotak. Dan di bagian tengahnya ini ada satu lampu yang bentuknya Indonesia banget. Jadi ketika kita sekarang lihat desainnya ini, gue ngerti maksudnya dari arsiteknya. Arsiteknya ini tuh ingin ngebikin satu desain yang timeless, teman-teman. Jadi nggak akan ngebosenin. Seperti bagian eksteriornya tadi, 10 tahun ke depan juga masih enak dipandang di mata. Oke, begitu kita ke sini. Di sebelah sini, ini ada satu lemari. Nah, itu bisa digunain untuk macem-macem. Kalau kayak di sini, teman-teman bisa lihat. Itu di situ ada sepeda lipat aja bisa masuk ke dalam situ. Nah, ini pakai push button. Dan yang gue suka bagian atasnya ini. AC-nya itu diumpetin di situ, supaya nggak ganggu pemandangan dari orang yang ada di dalam rumah. Tapi nomor dua, fungsinya adalah, hembusan angin AC-nya itu nggak langsung ke badan, teman-teman. Karena ketutupan dulu sama bagian yang ada di sininya. Jadi ngebikin hembusan AC-nya itu bener-bener dapet dinginnya doang. Di sebelah sini juga ada, teman-teman. Ini push button semuanya. Namanya juga rumah compact jaman sekarang. Jadi perlu banyak ada tempat penyimpanan seperti ini. Ini juga bisa jadi satu inspirasi buat teman-teman. Bagian bawahnya itu udah nggak dikasih triplek lagi. Tapi dikasih langsung kerameh homogenes 60-60. Fungsinya apa? Jadi ketika kita mau bersihin itu, kita bisa ngepel sampai ke dalam bagian bawah itu. Dan kalau misalnya kita bikinin panggung, kalau kita mau ngangkat misalnya kita mau taruh galen aqua atau kita mau taruh gas, kita mesti ngangkat dulu kadang-kadang bagian bawahnya itu tripleknya ikut rusak. Kalau ini, karena ini udah langsung sama ubinnya, jadi ngebikin bagian di belakang itu akan terlihat selalu rapi dan bersih. Oke, gue suka banget pemilihan furniture ya. Furniture-nya ini bentuknya antik ya. Bagus. Jadi kalau kita mau milih-milih satu barang itu, kita harus mix and match sama warna yang ada di rumah ini. Contohnya kayak gini. Ini warnanya coklat muda, teman-teman. Dan di sini itu sofanya juga yang gunain warna coklat muda. Sedangkan untuk meja kopinya, mejanya ini tuh dipilih warnanya itu yang di antara warna ini dan warna ini. Jadi kalau bisa teman-teman tahu, ini warnanya gelap banget. Di sini lebih terang. Di sini terang banget. Sama sesuai sama ini. Jadi ini ada flow-nya. Ngebikin desain ini menjadi semakin menarik. Nah, kalau teman-teman perhatiin bagian bawah ini. Ini finishing-nya duko. Simple aja, dibuka begitu. Tapi modelnya menarik karena ini dijadikan satu sama wall panel ini. Menjadi satu kesatuan. Oke, sekarang kita ke bagian ini. Ini kredensanya menarik, teman-teman. Ini jadi kayu solid juga. Kayu solid ini, itu kan sebenarnya gabungan dari kayu solid-kayu solid papan begitu. Supaya lebih kuat, dikasih bagian seperti ini. Habis itu dibaut. Supaya dia menyatu dan nggak cepat kebelah atau rusak. Kalau yang di atas ini, walaupun kayu solid, tetap di finishing duko. Kalau teman-teman perhatiin, di sini ada yang seru nih. Ini adalah empat makan ya. Cuman sayang ya, kalau menurut gue pemilihan bangku yang ini agak kurang pas. Karena ini terlalu besar. Jadi kalau kita buka gini agak susah masuk ya. Tapi itu simple lah. Kalau teman-teman beli rumah ini bisa diganti model bangkunya. Karena ini tempatnya nggak terlalu besar. Cuman yang gue suka modelnya. Ini dia gunain solid surface, teman-teman. Motifnya terhasil. Dan di bagian sininya ada sesuatu yang menarik. Kalau teman-teman perhatiin nih. Ini bisa dijadiin tempat penyimpanan lagi. Nah, ini fungsinya apa di sini? Jadi kalau di bawah sini nanti ada colokan. Ketika teman-teman ngecharge. Kabel itu bisa keluar dari bolongan ini. Dan dikasih lampu. Nah, ini cocok banget nih kayak bang doy. Handphone-nya dia tuh iPhone 13. Terbaru. Pro Max. Pro Max. Cedap ya kan? Walaupun cicilannya 12 kali. Tapi kalau misalnya dia ngecharge disini. Handphone-nya ada lampunya. Kelihatan keren. Iya, dong. Kan sekarang modelnya 3 tahun. Nomornya 8 lagi, mah. Oh, gitu ya? Handphone gue udah gitu. Tinggal. Jadi, keren banget disini. Nggak ada tab door-nya gitu. Wah, charging. Tapi kan tetap ada docking-nya disini. Iya. Nah, docking-nya itu masuk ke sini nih. Makanya ada bagian bolongan begini. Nah, di belakang ruang makan ini masih ada satu taman kecil, teman-teman. Nah, taman kecilnya itu juga menarik. Ketika dibuka kayak begini, ini posisi kita lagi hujan gerimis. Itu tetap airnya itu nggak masuk. Karena di bagian sini ada satu topi-topiannya. Dan ini kalau teman-teman mau bikin kayak gini, jangan lupa ya. Udah diperhitungin dulu listriknya. Jadi kabelnya udah dikeluarin dulu disini. Karena ini ditanam di topi-topian yang terbuat dari beton seperti ini. Gue suka banget sama di developer ini. Karena di belakang ini, dia gunain itu juga, teman-teman. Kamprot. Jadi detail. Menarik ya. Dan masih bisa dapet cahaya yang baik. Supaya rumah ini tetap dapet pencahayaan alami kalau siang hari. Oh, lo tau lagi. Itu apa nih, man? Bagaimana sih? Tau lagi, man. Iya, di luar sini. Wih, keren amat tuh ya. Keren ya? Keren ya? Jadi ini ya, wah ini teknologi baru nih. Ini udah banyak sih di AliExpress. Cuman kita nggak ini. Tapi ini keren loh. Ya, gue tau. Cuman nggak pernah megang. Keren ya? Bisa ya. Bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman kalau bikin kayak gini. Bagian bawahnya kayak apa? Oh, ternyata begitu aja. Simple ya. Oke. Keren ya? Keren apa gue yang norai? Oke, kesini yuk. Sebentar. Ada yang gue suka dari rumah ini. Ini adalah bagian ruang bawah tangga. Nah, ini dijadiin satu tempat yang bisa digunain untuk naruh pompa dan ditaruh buat mesin cuci. Menarik ya? Jadi ruangannya cukup lumayan enak untuk naruh-naruh barang kayak gini. Ternyata ada yang menarik, teman-teman. Di situ ada ventilasi udara tuh. Nah, itu fungsinya apa? Dan itu ada dua loh di situ. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini tuh ada persis di sebelah dapur nih. Nah, kalau teman-teman buka di bagian sini. Itulah tempat ventilasinya. Nah, itu gunanya buat apa, teman-teman? Jadi, kalau kita ada gas, bocor, bau. Itu bisa keluar dari situ. Dan ini seru. Ini ada tarikannya untuk naruh gas nih, teman-teman. Oke, dan ventilasi yang di atas itu gunanya adalah untuk eksos ini. Jadi, ini dibikin cerobong palsunya. Abis itu dia akan keluar ke ventilasi yang ada di situ tadi. Kalau untuk top sable-nya, teman-teman bisa lihat ini motifnya teraso juga. Dari solid surface. Dan ini pakai Modena yang dua tungku. Cuman, kalau misalnya kita mau beli kompor Modena, jangan lupa belilah yang tebel. Jangan beli yang tipis kayak gini. Karena ini cepat korosi kalau udah dipakai. Nanti ini bener-bener gampang patah. Dan mesti keluar kos lagi untuk beli giniannya. Kalau kacanya dia pakai brown mirror. Dan yang gue suka, ini lampunya itu ada di depan, teman-teman. Unik ya? Biasanya kita selalu lihat ada di belakang gini. Mungkin supaya kalau lampunya di belakang ini, itu akan mantul lewat si brown mirror-nya. Tapi kalau di depan, dia nggak akan terlalu mantul. Tapi tetap berguna untuk nerangin top table ketika kita lagi mau gunain untuk masak. Mungkin selama ini makanan lo agak terlalu asin. Karena? Ada dua. Bisa karena lampu. Bisa karena lo pengen kawin. Kalau kata orang Jawa gitu. Iya, nggak? Nggak, nggak gitu ya? Tapi terakhir-terakhir makanan lo asin. Pengen kawin. Nggak, Bang Beyokni jago masak, teman-teman. Jadi dia adalah tukang masak di geng kita. Cuman ya gitu. Karena di saat-saat tukang masak, kita mesti komplain kalau dia terlalu asin. Abis gue tanya sama nyokap gue. Kenapa ya Beyokni sekarang kalau masak asin mulu, mah? Wah, itu kalau kata orang dulu, dia mau kawin tuh. Cuman nggak kesampaian-kesampaian. Gitu, bros. Nah, ini untuk sink-nya. Sink-nya bagus, teman-teman. Ini udah bener-bener pake peredam. Empat sisi. Bener-bener enak banget. Dan ini model yang under mount. Jadi di bawah. Dan gue suka banget sama ininya nih. Model ininya bagus. Tuh. Airnya bentuknya bisa begitu. Cuman sayangnya akan lebih bagus kalau menurut gue ini gunain warna silver. Karena kalau warna hitam gini, kalau sering dipake, lama-lama dia kena air basah begini, bisa jadi jamur air dan warna putih. Jadi hitam dan putih bener-bener kelihatan banget lah jamur airnya. Di sebelah sini ada tempat buat naruh kulkasnya. Cuman sayang ya, ini terlalu mepet nih teman-teman. Mestinya bisa lebih lebar lagi. Mestinya kulkasnya datang dulu, diukur, baru bisa dapet ukuran yang pas di bagian sininya. Kalau di atasnya ini gue suka juga. Di bagian atasnya ini teman-teman lihat. Ini ada LED-nya nih. Yang nembak ke atas. Dan nembaknya itu ke warna coklat yang di atas itu. Sebenernya menarik. Kalau teman-teman perhatiin ya. Ini adalah HPL warna putih. HPL warna putih itu adalah salah satu HPL yang paling murah teman-teman. Tapi supaya kelihatan lebih menarik dan lebih mahal, ditaruh di atasnya itu bagian kayu-kayu. Jadi kesannya itu dapur ini kelihatan lebih mewah. Oke, di bagian bawah ini ada satu kawar mandi. Kawar mandinya menarik. Karena begitu kita masuk, kita ketemu sama satu keramik yang berbeda warnanya daripada yang di sini. Karena ini adalah bagian yang utama dari kawar mandi. Tempat shower-nya. Jadi warnanya dibedain. Gue suka banget sama developer ini, karena developer ini cukup detail teman-teman. Ini di bagian sini aja masih dikasih solid surface loh. Gila. Supaya beda gitu buat naruh tempat sabunnya. Dan kalau mau bikin kayak gini tuh agak boros teman-teman. Seperti yang gue bilang, jadi ini tuh harus dikasih bata dulu double untuk dapetin kotak segede gini. Tapi hasilnya jadi menarik. Cuman kalau menurut gue lebih bagus, kita masuk tuh ketemu kloset dulu, baru di sebelah situnya adalah shower. Jadi ketika abis dipakai itu, gak basah-basah di bagian sininya ketika kita mau ngelangkah gunain kloset. Dan di bagian sininya itu ada satu kloset, dan ada satu washtuffle. Gue suka banget sih modelnya. Jadi modelnya itu bener-bener bener sih. Tadi kita ngobrol-ngobrol di depan juga. Emang mereka pengen ngejar timeless nih. Jadilah seperti kayak gini nih. Warna-warna coklat yang diambil, bener-bener warna yang udah sering banget gue pakai dari 10 tahun yang lalu. Dan menghasilkan efek mewah. Dan sampai sekarang gak kelihatan jaman. Kalau teman-teman lihat, ini adalah satu lemari di atas washtuffle. Dan ini bisa dibuka. Cuman sayangnya, mestinya ini dibuka dibagi dua nih. Karena dengan kayak gini, buset deh. Bukanya susah amat. Terlalu lebar. Iya kan? Mestinya ini dibagi dua, jadi lebih nyaman. Ketika lagi dibuka. Tapi mungkin gue ngerti, jadinya ketika ada di belahan begini, ketika kita ngaca itu kayaknya kebagi dua gitu ya. Makanya mungkin, lebih bagus bagi duanya di sini nih. Jadi gak bener-bener di tengah. Jadi kita tetap dapet satu badan yang full kayak gini. Belanjar dulu bro. Ah, lu. Lu liatkan lagi sih, Pak. Hah? Liatkan lagi sih. Gak ada yang tau lagi. Orang belum TV. Kagak, Bang Bewok nyuruh gue katanya, eh dong kita nyanyi-nyanyi lagi di YouTube. Gue baru beli piano baru, keyboard. Oh, udah. Iya gak? Apa? Gitar lo udah bagus, lu pakeinnya mau sekali setahun, cuman pake syuting doang, ganti senar, habis itu lu lagi pake, udah karatan tuh. Ah, lu. Eh, sekarang kita masuk ke ruang yang dibawahnya nih. Kalau misalnya di rumah temen-temen itu, udah terlanjur gak pake plane, bisa juga diakalin kayak gini nih. Ditambahin plane tambahan seperti ini. Hasilnya pun keliatan tetap bagus. Gue suka banget sama headboardnya nih. Dan ini udah dikasih LED, jadi bisa ada ambience-nya. Ketika kita punya lukisan seperti ini juga, jadi keliatan lebih bagus. Dan di bagian belakangnya ini dikasih HPL nih temen-temen. HPL itu gak lupa, disini dikasih tali air, yang udah disilin hitam. Bagus sih. Dan ini HPL yang dipilih HPL yang mahal, karena ini HPLnya ada tekstur ya. Dan ketika kita mau milih HPL itu temen-temen, kita bisa mulai dari HPLnya dulu, atau dari fabricnya. Jadi kita dapet fabricnya kayak gini, udah bikin. Kita mentah potongan segini, abis itu dateng ke desainer interiornya, mentah ditunjukin si HPLnya ini nih. Jadi bisa di mix and match. Hasilnya seperti ini, abu-abu, dan warna fabric ini bener-bener match banget. Nah, ini adalah satu wall panel TV. Wall panel TV-nya itu gunain HPL aja. Sebenernya gunanya apa sih? Kalau kita punya wall panel TV seperti ini, dari HPL, listrik-listrik itu, segala macam kabel itu bisa diungketin di bagian belakang sini. Contohnya kayak gini nih. Kalau temen-temen perhatiin, ini ada tambahan stop kontak di sini nih temen-temen. Jadi kalau misalnya nih, kita punya stop kontak di sini, di bawah. Abis itu kita mau bikin stop kontak di sini. Kalau kita sekarang nggak pakai wall panel, kita mesti bobok nih. Jauh, panjang ke sini. Tapi kalau dengan ada wall panel, kita tinggal bobok sedikit, sambung ke sini, udah ada kabelnya di belakang wall panel ini. Jadi nggak repot-repot lagi, dan nggak terlalu motorin ketika kita mau masang satu stop kontak di belakang TV. Oke, kalau lemari pakaiannya ini bener-bener dari solid wood, temen-temen. Emangnya solid wood itu beda banget, kalau dipegang sama HPL nih seperti ini. Dan ini udah disiapin lampu-lampunya. Dan udah ada laci di sini. Yang bisa digunain untuk naruh-naruh underwear atau barang-barang kekos kaki gitu di sini. Cuma sayangnya belum soft closing. Nah, kalau di bagian sininya, temen-temen bisa lihat, ini masih ada satu meja yang masih bisa dipakai untuk rias dan belajar nih. Jadi sebenarnya rumah ini tuh, di bagian bawah ini, kalau kita sekarang punya anggota yang senior, kita bisa ajak orang tua kita untuk tinggal di sini. Jadi bisa buat kamar tamu, bisa juga untuk kalau misalnya anggota senior yang mau tinggal sama kita, bisa gunain kamar yang di bawah ini. Oke, sekarang kita naik ke atas. Tapi ini rumah emang bener-bener buat anak muda ya. Jadi bagian sininya tuh nggak ada railingnya. Atau mungkin, belum dibikin nggak ya? Enggak, emang begini. Emang begini ya. Sebenarnya keren ya. Cuma kalau punya anak kecil agak serem. Cuma itu simple. Ketika kita sekarang mau beli rumah ini, ya tinggal dibikin railing yang sama seperti ini. Dan railing ini keren. Ini keren. Ini railing ini pake temper, temen-temen. Jadi kalau temen-temen kepengen bikin kayak gini, itu harus bener-bener di mal dulu nih. Ngikutin ininya. Ngikutin kemiringan yang kita mau. Nah, caranya gimana? Biasanya kalau gue, gue pake triplek. Beli triplek yang tipis, yang murah. Abis itu gue mal dulu anak-anak gue suruh potong. Abis itu baru tripleknya itu dikirim ke pabrik kaca. Jadi bisa nyetak tempernya itu persis seperti yang gue mau. Dan itu udah gue bolong-bolongin juga tripleknya. Jadi mereka tahu di mana mau naruh baut-bautnya dan bolong-bolonginnya. Karena temper itu begitu salah, yaudah bubar. Nggak bisa dipake lagi. Yuk, sekarang kita mau naik ke atas. Ini sebenernya desainernya centil ya. Banyak. Ada kayu-kayu begini yang ditambahin. Sebenernya nggak ada gunanya, tapi ngebikin estetiknya jadi lebih menarik. Layoutnya menarik. Kalau teman-teman perhatiin. Yang gue suka adalah begini. Di bagian belakang itu ada satu taman kecil yang tadi gue bilang. Dan di atasnya itu tadi kan ada topi-topiannya. Topi-topian itu ternyata digunain untuk naruh AC outdoornya. Dan masih ada tangga monyet buat naik ke atas. Untuk kita maintenance ke lantai yang paling atas. Di situ juga biasanya buat naruh torrent. Terus sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Lantai 2-nya ada 2 kamar. Kita masuk dulu ke kamar tidur anaknya nih. Wah, gila. Ini sih seru sih kalau gue punya kamar tidur kayak gini. Ayo kasih? Gue sukanya apa, bros? Nih, satu. Ini, kalau lo perhatiin dari depan tadi kan ada bagian ini nih. Ya kan? Iya. Nah, itu di bagian itu dibikin jadi meja. Ini adalah sinergi yang bagus antara desainer interior sama arsiteknya. Arsiteknya udah nentuin. Tingginya tuh kurang lebih segini nih. 75 cm lah. 80 cm. Jadi ketika nanti dibikin meja, ukurannya tuh udah pas. Jadi ketika kita duduk di sini, kita bisa belajar sambil melihat pemandangan yang ada di depan. Melihat tangga ya? Iya. Gue waktu kecil belum mikir kayak gitu. Lo dari kecil lo begitu? Bener kamu nih. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Jadi kamar anak ini punya kamar mandi yang ternyata tidak diduga-duga besar. Dan gue suka banget sama developer ya. Developer ini tuh bener-bener centil. Kalo temen-temen perhatiin. Bagian shower ini ditaruh keramik. Motifnya itu kayu. Ini kayaknya pake Roman Banyan. Dari Roman nih. Abis itu menaik ke atas ini. Jadi buat ngebedain bagian shower-nya. Sama lagi di bagian sininya juga ada satu tempat buat naruh sabun. Dan yang gue suka adalah ininya nih. Jadi kalo misalnya kita sekarang susah nyari keramik yang bawahnya keset. Abis itu di mix emet sama yang di dindingnya. Lebih baik kayak gini. Sekaliannya keset semuanya. Jadi bener-bener satu nada dan hasilnya bener-bener bagus juga. Yang gue suka bagian sininya juga lucu ya. Ini walaupun di kelar mandi. Cuman tetap dikasih ada up ceiling-nya gitu. Abis itu dikasih LED di sini. Dan gak lupa udah dikasih exhaust. Walaupun udah ada jendelanya. Oh ini menarik sih. Kalo untuk tempat tidurnya ini tempat tidur tingkat aja. Sederhana. Walaupun menurut gue. Pemilihan warna kayunya ini terlalu tua untuk kamar anak. Untungnya bagian sini warna putih. Jadi masih ketolong. Keliatannya masih agak ceria. Nah ini adalah bagian lemarinya temen-temen. Masih modelnya sama seperti yang dibawa tadi. Dan dari kayu solid. Sekarang kita mau menuju ke. Wah ini gede sih doi. Gede. Bali banget emang pakai emang. Bali banget. Asli. Bali banget. Ini adalah kamar tidur utamanya temen-temen. Jadi kalo gitu kita masuk. Lantainya tuh parket. Dan kalo temen-temen perhatiin. Ini bagian depannya ini. Dia dicordak nih. Disini. Dicordak. Dan di bagian situnya itu ada satu kaca. Untuk jadi skylight. Jadi ketika kita markir mobil. Di bagian parkiran mobil kita itu gak gelap. Jadi enak tuh misalnya kita suka ngutak-ngatik mobil. Ya kan. Tetep ada skylight. Jadi gak kehujanan. Tapi terang. Ini gue suka sih. Asik ya modelnya. Pas gitu. Menarik. Jadi ini push button. Gue ngerti kenapa arsiteknya gunain push button disini. Supaya lebih rapi. Jadi gak ada handle-handle ya. Tinggal dipencet aja begini. Dan dia juga udah siapin kayak gini nih. Jadi ini pin gitu. Jadi satu saat nanti mau kita ubah. Udah dibolong-bolongin. Enak. Kalo misalnya kita bikin cowaknya di bawah ini kan agak susah nih. Ribet. Kalo ini kan karena push button kita tinggal pencet aja kebuka. Tapi kalo yang di bagian sini. Dia tetep di bagian bawah nih. Dicowak. Sederhana aja. Pake HPL warna putih. Dan dipadu-padan sama HPL yang menurut gue ini adalah warnanya abadi banget. Dan ngebikin rumah ini tuh keliatannya benar-benar mewah. Karena pemilihan warna coklat ini yang digabung sama warna putih. Nah ini adalah contoh yang baik. Jadi kalo misalnya kita sekarang mau bikin kotakan kayak gini buat TV. Mesti beli dulu TV-nya. Abis itu dapet ukurannya bisa pas begini. Karena udah ketahuan TV-nya ukurannya berapa. Baru desainer interiornya bikin untuk furniture-nya. Disini. Nah ini juga menarik. Desainer furniture-nya juga oke. Jadi ini dibukanya dari atas. Karena kalo misalnya dibuka dari bawah. Satu orang gak sadar. Nomor dua juga agak bungkuk. Sama seperti ini. Kalo ini kan dari bawah. Kalo ini dari atas. Oke. Narik ya. Kalo bagian bawahnya. Sederhana aja. Ada laci-laci buat naro-naro barang-barang yang kecil-kecil. Oke. Disini. Ini ada kamar mandinya. Oh. Nih gue suka nih. Developer-nya itu secentil itu loh. Bahkan setiap kamar mandi. Bagian shower-nya itu beda-beda. Kalo yang ini pake. Bahkan nih pake 60x120 nih. Jadi keliatannya itu. Karena ini kan kamar tidur utama. Keliatannya kayak satu marmer yang besar banget. Karena dia gunain 60x120. Dan naro-nya juga bagus. Naro-nya itu di bagian sini nih. Jadi slab besar itu bener-bener keliatan. Teg gitu. Jadi dia taro di tengah dulu nih. Bagus menarik. Dan di bagian bawahnya ini dia gunain. Sayangnya bukan favorit gue. Karena ini warna hitam. Ya seperti yang gue bilang. Selalu ada jamur-jamur kacanya. Tapi yang bagus adalah. Ada jendelanya di sini. Jadi kita bener-bener enak banget. Ketika lagi mandi. Sirkulasi udaranya. Dan udah disiapin exhaust. Ini gue suka banget juga bagian. Nah. Mestinya yang di bagian bawah itu seperti ini nih. Nah. Dibukanya dua begini. Ini menarik. Jadi ngebikin kamar mandinya keliatannya lebih luas. Karena kamar mandinya gak terlalu besar. Karena ada kaca yang bener-bener. Lebar banget. Dan di atasnya itu masih ada LED. Jadi itu kalau teman-teman perhatiin di sini. Ini tuh dibolongin. Dan itu masih ada LED-nya di plafonnya. Kalau untuk sanitaria dia sederhana aja. Dia pakai toto. Dan ini adalah salah satu cara untuk ngakalin ketika kita gak bisa pakai marmer karena terlalu mahal. Kita bisa pakai kayak gini nih. Keramik motif white carara sebagai top table di bagian. Cost table. Yuk sekarang kita ke sini. Ini seru sih. Bologin closetnya menarik. Kiri buat yang suaminya. Yang kanan buat perempuan. Dan ada satu kaca yang besar banget. Yang bisa ngeliat kita dari atas sampai bawah. Dan yang serunya disini udah ada lampunya. Jadi bisa bener-bener detail kalau teman-teman yang perempuan. Bedak segala macem. Kelihatan karena ada lampu disini yang ngebikin terlihat jelas buat riasan kita. Gak lupa di bagian sini udah ada lampu LED-LED. Jadi ketika kita milih-milih baju juga udah enak kalau lagi malem-malem. Bahkan kalau ini semua nanti dimatiin. Lampu utamanya bisa juga cuma nyalain ini. Kita dapat ambience yang berbeda buat kamar tidur ini. Walaupun disini juga udah ada ambience lagi nih teman-teman. Ditaruh LED lagi. Jadi bisa gue bilang rumah ini tuh pencahayaannya bagus. Apalagi disini. Ini di kaca yang di bagian buat riasnya. Ini udah dikasih lampu juga seperti ini. Menarik ya. Cuman ini... Oke. Ini gak favorit gue. Karena kalau kita pakai model kayak gini. Ini bener-bener... Tuh kejepit. Ada tuh kejepit tuh. Model seperti ini. Jadi lebih bagus. Dia tuh turun dulu. Ininya tuh udah di bawah. Jadi gak ngejepit ketika kita lagi nutup kayak gini. Nah teman-teman sekarang kita udah sama Mas Garu dari Amanila Residence. Kita mau nanya sama Mas Garu. Cuman sekarang lagi jaman pandemi covid. Jadi gue harus tetap pakai masker. Kalau Mas Garu jangan dong supaya mukanya kelihatan ya. Oke. Mas Garu kita mau nanya nih. Kenapa sih orang itu harus beli di Amanila Residence ini? Kalau yang pertama, kita desainnya. Desainnya is timeless. Is abadi. Bisa laku udah 10 tahun, 30 tahun. Kita gak ikutin tren. It's pusantara. It's Indonesia. Oke. Kedua, lokasi. Lokasi ini selalu 10 menit ke Antasari. Kayak rasanya Jakarta Selatan gitu. Tapi harganya ke Depok. Oke. Itu menarik ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan yang paling penting di acara kita itu pasti masalah duitnya. Kalau kita mau beli di sini, itu bisa dibantu gak sih DP-DP-nya apa segala macem? KPR-nya segala macem? Dan berapa harganya? Oke. Bisa dibantu. DP-nya 10%. Bisa dicicil 6 kali. Sama KPR kita ada. Kerja sama 3 bank. Harganya sekarang mulainya dari 1,25 M. Kalau buat rumah yang lagi kita review ini, berapa harganya mas? Kalau yang ini 1,48 M. Oke. Menarik banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, ternyata DP-nya cuma 10%. Itu jarang banget teman-teman. Karena sekarang try-train kan 20%-an. Dan bisa dicicil 6 kali ya. 6 kali bisa. Selama 6 bulan. Habis itu baru masuk ke KPR dan harganya di 1,25 M. Iya. Mulai. Makasih ya mas saudara ya. Oke. Thank you. Oke. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video kita. Kita juga punya Instagram at Arsitektur Indonesia. Kita juga punya TikTok at Arsitektur Indonesia. Bantu follow ya. Ciao. Karena ini ditanam di dalam topi-topian semen dari. Karena ditanam. Karena ini ditanam di topi-topian. Ini model gue kayak. Ini seru sih. Iya kalau teman-teman perhatiin. Baju gue kegedean ya men. Ukuran apa sih ini? Belakanya enak. Hah? Belakanya enak ini mas. Iya aneh.